Udah sekitar 2 bulan semenjak update 12.12 keluar Kita udah rasain gimana inersia merubah gameplay Tarkov 180 derajat Lighthouse juga membawa kita menjalankan misi-misi baru yang seru Meskipun nyeremin dan ngeselin Banyak juga hal-hal lain yang kita udah alemin sih Sepanjang wipe kali ini dan gue yakin temen-temen lain juga udah sempet alemin Termasuk berhadapan sama PMC sampe sekarat Dibunuh sama scaf player lain ketika lootingan kita udah pada bagus Dicegat PMC pas mau ekstrak di D2 di reserve Dibunuh sama temen sendiri pas lagi nyantai Bahkan ngebunuh temen sendiri karena gak denger call Tarkov tentunya tetap sebuah game yang belum ada bisa lawan sih buat gue pribadi Salah satunya dikarenakan adanya aspek RPG dengan quest-quest yang kita harus jalanin Tapi kayak kalian gue yakin pasti ada aja quest yang paling males buat dijalanin Dalam kasus gue kali ini questnya adalah quest Huntsman Path dari Jaeger Ini gue bener-bener gak demen Karena how-how factory itu entah kenapa Kayaknya mencekam banget bro Karena semua player yang masuk ke situ udah tau bahwa mereka akan berhadapan Dan akan ada gunfight dengan orang lain Jadi udah pada aware Dan map yang kecil terutama ketika kita harus menjalin quest ini di office Itu Klastrophobicnya kerasa banget Kita di office area itu sangat sempit Dan gampang banget kena headshot sama PMC ataupun scuff Nah di gameplay kali ini Gue akan kasih liat Gimana usaha gue Atau gue bisa bilang penderitaan gue Ketika nyelesaian misi laknat yang satu ini Waduh disini Langsung belakang Ini sini 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 Ini ada orang Itu tutup Depan 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 Gak liat gak Di kanan Ada dua ada dua Gua mati Ada dua ada dua Waduh gue juga mati Ah shit See Selain dari skill gue yang kurang mumpuni emang Tapi gue salah banget Tadi gak lari langsung ke office Tapi malah datengnya tempat spawn mereka Tapi gue lanjutin lagi Dengan membawa barang-barang yang lebih Jelek Karena gue yakin Barang bagus pun Kalau misalkan head eyes Tetep aja Akan rugi-rugi juga Teri dalam anjing Dalam tiga goblok Ini sini Ada yang di dalam sini Dalam tiga Ajar aja gue di atas Ada tiga gue Tempat aksir Tempat aksir Dalam sini Dalam sini Gue misinya soalnya di dorm Misinya kan di office Kayak di dorm lagi di office Tidak gila ya Dapet satu Kemayin Akhirnya gue mendapatkan First skill gue Di office factory Tapi Kondisinya Gak bertambah baik Dari sini guys Di atas latihan dulu Ati tiga Ati tiga tuh Hah? Gak usah Gak usah Ini dapat ada rider kalau ada Kalau gak ada ya Itu Mati gak? Mati gak? Mati gak? Mati gak? Ini sampai sama DUN Aks DUN Aks DUN Jangan enakin DUN Ternyata Kakinya patah Yang di Rantai tiga Rantai tiga Rantai tiga Rantai tiga Rantai tiga Rantai tiga Ntar luka juga Hancur nih Ada yang mati Mati Nice Ini siapa? Skak player Dimana deh Dimana deh Gak ada Dimana tuh? Dalam Aduh Anjing Dalam pintu Holy shit Dimana tuh Wah dimana tuh Di bawah Di bawah sana Ada Bawah 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 Gep Hahahaha Anjing Dibully Udah mati Dua-dua Ini siapa yang Yang tanjang lo Dua-dua-dua Dua-dua-dua Mati Di titik ini, gue udah gak fokusin lagi buat ngebunuh PMC di Office Factory. Tapi gue keliling-keliling aja, kalau misalkan lagi ke office dan bertemu PMC, baru gue bunuh. Kalau enggak, yaudahlah. Karena kalau misalkan nge-maksain ini, gue udah mati lebih dari 7 kali. Meskipun gak ada cuplikannya, karena gue lupa nge-save. Intinya udah stress banget gue di sini, dan gue berusaha keliling-keliling aja. Dan akhirnya pun gue kayak mikir, udahlah gue lanjutin lain kali. Tapi setelah berselang berapa lama, gue pun akhirnya kembali lagi ke Factory. Karena gue banyak banget quest yang belum gue terima, karena kehambat sama quest Yeager yang satu ini. Akhirnya gue mikir, daripada lama-lama nunggu-nunggu orang, gue memutuskan untuk menyelesaikan misi ini dan kembali ke Factory sendirian. Oke, kita langsung ke office dan kita ambil lantai 2 buat nge-intercept orang di sini. Prematch dulu. Energy drink. And now we need to wait. Upp, ada 2 orang. Rame. Oke, 3 orang. Oke. Oke. Please jangan pick. Please jangan pick. Mana nih dia? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oke, kayaknya gue harus flanking habis ini. Langsung ke sana, lihat bawah. Let's go. Uh, pering dateng. Oke, kabur-kabur-kabur. Dia lagi berang sama scaven kayaknya. Ini saatnya kita ke bawah. selamat menikmati 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 selamat menikmati